Kata Rasulullah, Abu Jahal itu fir'aunnya umat Islam Namun jauh sebelum itu, Rasulullah juga pernah berharap kalau Abu Jahal ini bisa memeluk Islam Menarik gak sih untuk mengetahui orang ini? Berikut aku rangkum beberapa fakta yang harus kamu ketahui tentangnya Pertama, Abu Jahal itu artinya bapak kebodohan Bodoh disini bukan otaknya ya Karena kalau dilihat dari banyak riwayat, otaknya Abu Jahal ini cerdas sekali Sampai-sampai masyarakat Hijaz memanggilnya sebagai Abu Hakam yang artinya bapak yang bijak Setiap problem yang gak menemui titik terang, biasanya akan mengadu ke Abu Jahal Lantas siapa yang memberi gelar Abu Jahal? Rasulullah Kapa Rasul menyematkan gelar itu? Ketika Abu Jahal mengakui kalau yang dibawa Nabi itu adalah kebenaran, tapi ia tetap ingkat Kedua, Nabi pernah berharap kepada Allah agar salah satu dari dua orang paling penting di Mekah memeluk Islam Mereka adalah Umar dan Abu Jahal Namun, Allah memberikan hidayah kepada si Dina Umar Ada yang unik nih Doa Rasulullah menginginkan Abu Jahal memeluk Islam gak lain dan gak bukan karena pengaruhnya yang luar biasa Bisa dibilang Abu Jahal ini selain jadi pemimpin kalian yang berni Makhzum Dia juga seolah-olah jadi perwakilan semua suku Quraysh Begitulah, sayang yang cerdas akalnya banyak hartanya terpandang juga nasabnya Ketiga, Abu Jahal ini bijak banget di mata pendukungnya Entah gimana, caranya ini gampang aja mempengalui orang lain Bisa dengan cara mempermalukannya atau dengan cara mengungkit-ungkit jasanya Jadi pernah ada satu kisah, salah seorang temannya bernama Umayyah bin Khalaf Diberitahu oleh teman yang lain bernama Sa'ad bin Mu'adji Yang minggu lalu kita bahas sebagai sahabat Nabi yang menggetarkan arsinya Allah Beliau ini mengingatkan Umayyah bin Khalaf Kalau Nabi Muhammad pernah berkata umat Islam akan membunuhnya dalam sebuah peperangan Umayyah ini meskipun dia ingkar kepada Nabi, dia percaya kalau perkataan Nabi adalah keniscayaan Maka tiga bulan setelah percakapan itu benar terjadi perang badar Semula dia gak mau berangkat karena dia takut perkataan Nabi nanti kejadian Namun Abu Jahal dengan otak culasnya mengambil parfum khusus wanita untuk ditempel ke bajunya Umayyah Lalu dia berkata, guys ternyata Umayyah selama ini punya kelainan mental Dia penakut seperti wanita, ini buktinya dia pakai minyak wanita Dan dia ini cupu kali gak mau berperang Umayyah yang gak mau direndahkan harkat dan martabatnya Akhirnya mau gak mau juga harus ikut ke medan badar Perkataan Rasulullah benar terjadi Disini kita bisa lihat ya gimana pengaruhnya seorang Abu Jahal itu Waduh ngeri sekali Keempat, semua orang Mekah yang masuk Islam pernah dianiaya olehnya Baik secara langsung atau lewat perantara orang lain Namun hal itu gak berlaku buat Sayyidina Hamzah dan Umar Hamzah sendiri memukul kepala Abu Jahal dengan busur Lalu berterus terang jika dirinya sudah memeluk Islam Saat itu Abu Jahal hanya terdiam sambil memegang kepalanya yang berdarah Sedangkan Umar datang mengetuk pintu rumahnya Abu Jahal Sambil mengaku telah berislam Respon Abu Jahal cuma marah dan menutup pintu aja Ya gak heran lah ya Hamzah dan Umar nih bos Mungkin kalau Abu Jahal melawan saat itu Sekali tempeleng langsung syad dan ya orang Kelima, Abu Jahal jadi pelaku syahidnya wanita pertama dalam Islam Udah kita tau kan ya Namanya Sayyidah Sumayyah bin Jaqayat Abu Jahal ini memaksa Sumayyah suami dan anaknya untuk murtad Namun Sayyidah Sumayyah menjawab tantangan Abu Jahal Abu Jahal kesetana ditombaknya dada Sumayyah hingga tembus ke punggungnya Begitupun dengan suaminya Hanya anaknya yang selamat Kawan, zaman sekarang masih ada gak sih Pemimpin yang perangainya seburuk Abu Jahal ini Komen ya Suka sejarah follow aku disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!